Jadi ini mulai jadi istilah kelas Tapi dulu peruntukannya seperti itu Dan kamu lihat sekarang Ini juga konsepnya sama sebenarnya Jadi istiqlal ini sebenarnya sebuah emperan besar untuk kaksasa, negara-negara Istilah itu yang dipakai sama, istilah apa sih? Emperan, salah satu Emperan, kamu dikasih kan emperan tokoh kan? Tempat, kaki lima negara Tapi disini, disini aja kok ya enggak Jadi sebenarnya bangunan ini bukan bangunan berbindu Sama sekali gak berbindu Bangunan ini semua Bindingnya ada deretan siap tiap Bahkan deretan siap tiap Ketiga lapis, satu, dua, tiga Yang disini ada dua, untuk koridor raksasanya lebih tinggi Disini masuk tiga lapis Jadi sama sekali gak ada ini masih Masih kecuali yang buat untuk tangga dan WC yang di bawah itu Sisanya berbindu-bindu-bindu Jadi kayak penduker raksasa Selalu istilah Itu ada ruangan depan, ruangan temannya, ruangan dalam Itu bisa di awal itu Jadi bukan dinikmasi tapi ini kerawangan Siis-siis matahari juga Itu kayak ingin Ini juga sebenarnya ada referensi langsung ke asetel Islam Yang diantir dengan geografi yang nama asetel Islam Yang diantir dengan asetel Islam Yang diantir dengan asetel Islam Yang diantir dengan suberan tanah Sebenarnya geometri Dan waktu itu diantirkan bentuk binata manusia Dan beda yang seperti itu Dan ini cuma berbindu-bindu biometri seperti itu Nah ini kasus yang lain lagi Nah ini kasus yang lain lagi Jadi ini sebenarnya rumah Soekarno Sejama sebelum pembedaan Sebetulnya waktu itu Ya bersilap politik tak gimana 17 Agustus 1945 Soekarno Akhirnya Dengan kesempatan lainnya itu Memutuskan bahwa kita bikin Rokokokasi di sini Saya bilang Kenapa di situ Atau mungkin karena alasan artis aja Karena ketika di dalam Dibacanya di depan Ya sudah oke Waktu itu Memang Suasana Memang Apa ya Diambil sangat cepat itu Berapa hari setelah Jepang diubah Atau Orang-orang ini merasa mendapatkan momentum Sebelum Jepang kembali Kita belajar proklamasi Diterima dan kita belum tahu Demani kayak apa Kita belajar proklamasi Oke Jadi hidung ini ada di proklamasi Jadi Kalau foto-foto nya itu diambil Ya disini Sobatnya ngomong pakai Baca proklamasi Logis sekali Waktu itu Jadi gedung Akhirnya jadi Gedung proklamasi Dan di depannya dibangun Kebubu proklamasi Ya pegang salam diri Gak tahu Yang menurutnya Mas Ada keselatan sedikit Tapi menariknya Peristiwa terjadinya Terus setelah Satu tahun Setelah proklamasi Waktu Indonesia Dirayakan Selah tahunnya Satu tahun Masih lucu-lucunya Masih berikutnya Satu tahun Selatan bersamaan Sukarno Waktu itu Ada di Jogja Bukan karena jalan-jalan Tapi waktu itu Indonesia Pendantangan lagi Tentara Inggris Jadi waktu itu Belanda Di sini Mos-Mosan Inggris juga Belum beres Belum betul-betul beres Sama perang dunia kedua Tapi mereka ingin membuat Belanda itu terbantu Dengan adanya mereka Di sini Jadi sebenarnya Orang-orang waktu itu Belum rela melepaskan Negara-negara asing negara Untuk perdekaan Indonesia Salah satu yang pertama Mungkin yang pertama Yang berani-beraninya Bikin proklamasi Jadi waktu itu Mereka datangnya Tentara Jadi saat itu Sukarno dan Bu Hatta juga merasa Belum aman lah Di Jakarta Jadi mereka ada di Jogja Belum jadi Di buku kota loh Terus Di sini garis loh Gak ada pelayan apa-apa Gimana sih Satu tahun loh Masih Baby Masih dirayari Jadi Yang berani sini Afero Lucunya Waktu Lontakan batu Bikin tubuh gitu Syahrir itu dikelilingi Sama pasukan Inggris Jadi Tentara Inggris itu Jaga-jaga Lu jangan Dia mau di sini loh Dia mau buat tembak gitu kan Jadi Upacara Lebih garing gitu Dikelilingi sama orang yang Niatnya beda gitu kan Jadi Terjadilah Mungkin Semacam Jadi Ini gak pernah Dinyatakan langsung sama Sukarno sih Bahwa Sebenarnya Ada Peristiwa semacam itu Yang berani dia Jadi cuma interpretasi Salah satu Apa Sejarawan Di Kornel Namanya Siaco Perancis Seperti Dia Soekarno punya memori yang buruk Berharga Tempat ini Jadi Makanya Meskipun tempat ini berharga Buat rentasi Jadi Waktu itu orang itu masih banyak Maksih Bawa 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 Dari tubuh Terus Datang Dari Itu Bawa 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 Tapi Waktu itu Ya Ya kayak gini lah Tapi mungkin Bagi Sukarno ini Sesuatu yang Sudahlah Itu lupakan lah Ini udah memori yang buruk Buat saya Ini sesuatu yang harus kejaran Buat Indonesia Kita harus move on Semangat Tempatnya kita hargai Tapi bangunan settingnya Tunggu ini udah Bikin Bikin saya real feel Jadi makanya kayak gitu Tiba-tiba dia bikin Fotosan kok Profesial Ini dibuatkan semua Hancurin Terus Siop Bikin Saya mau bikin Memamerkan seluruh Pembangunan di Indonesia Perencanaan Indonesia Blue Brink Indonesia Masih ada di situ Itu yang akan terbarat Bukan Blue Brink Bukan Kalian hati atau enggak Blue Brink Setelah baliknya ini Tulis lebih Begitu Bagaimana Kalian hati Kebunan Ada di situ Ini Buklar Dan Bisa Sapi Baiknya Jadi Market Sudir Matam Ada di situ Market Semanti Ada di situ Monas Ada di situ Dan Gameur hubungan entah dimana ada disitu pereka-pereka dari semua ditampilkan disini waktu itu negara-negara yang bisa di mengasih teknologi jadi semua diambilkan yang pakai dan hidung ini jadi waktu itu orang protes semua wah Soekarno melupakan sejarah jadi makanya dia waktu itu berpindah-pindah juga menyanggah itu semua saya bukan melupakan sejarah tapi saya memohon dengan cara yang bikin arsitektur yang kaki-kaki pada saat ini tapi si abad waktu itu dan lagi-lagi si abad muncul dengan ide yang yang sesuatu yang gak disertur sama sekalang waktu itu yaitu soal tropisnya meskipun gak diminta, si abad bikin sesuatu yang tropis jadi sebenarnya dia bikin pendoko yang luar biasa dirinya kayak gitu ide nya itu ada di dalam sekali jauh kedepannya tiang-tiang-tiang tiang-tiang kayak gitu selesai ke tahun lagi lalu tiang-tiang lalu ini isinya kalau ini maketnya dulu tapi waktu acara kebukaan orang kayak gitu tapi lagi-lagi saya juga pengen tanya aja kalian bahwa kita gak cukup terkait dengan apa yang ada di Indonesia tapi orang-orang ini entah Soekarno maupun silahkan juga punya referensi karena kita tidak ada di dunia tapi gak dilakukan harus kita ngelakuin juga jadi kita jangan terahat kalau itu di Indonesia mana gitu ya pasti benar-benar pas waktu itu momennya pas agendanya pas tawarannya diterima di satu karena kita itu lebih banyak mengambil sesuatu yang sudah akhirnya lalu ditawarkan di suatu penugasan yang berbeda jadi kadang-kadang kita sebenarnya mencocokkan fungsi klien dan proposta kada di mana kada di buku kada di mana 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 eh pas ini diterima di mana ini juga begitu meskipun secara referensi secara historis sebenarnya ini sesuatu yang mengingatkan saya pada sesuatu yang lain seperti ini di Lita, Lita 42 ini kota yang dinamut oleh diktator Dito Russo ini temennya Hitler koncoan orang kerjaan juga orang kerjaan jadi kalo kamu kesini ini salah satu pasit tekan pihasean ini ini menggunakan dibuat resi fasis pada waktu itu resi fasis sebenarnya buat orang yang ditanggap itu masa lalu tapi saking dirinya peninggalannya fasis jadi kotaknya ini masih ada sampai sekarang jadi gak diratain matahal jadi pakir lagi ini salah satu bentuk ekspresi arsitektural resi tegak ini bikin tunjukannya dari masalah romawi ekolosium tapi bentuk teman ornamennya dihilangin dibikin pakai figur figur karoik karena masalah kecapnya itu pakai tema romo masa lalu romawi jadi arsitektural sebenarnya jadi kayak hamba politik pada waktu itu resi politik ini bilang apa oke saya lakukan pak nah ini yang mengingatkan saya betul-betul pada desainnya itu depolak ini desainnya DCPT ini ACP keren pada waktu itu juga tapi dia dipakai salonsologi buat desain karsadal fasio jadi rumah buat partai fasis karena orang ini BPM Soekarno juga suka pidando pidando berapi-api jadi tentara Soekarno Hitler dan Musole ini tidak kaya-kaya sama sampai ketat-ketat sama ketat dia suka jadi dia selalu mengambil posisi podium jadi dia bisa berdiri di sini misalnya bikin juga suka jadi makanya berdaya di desain seperti itu ya oh bayangin suasana yang mirip mungkin terjadi di depolak juga waktu kebukannya gitu ya gedung ini kayak bulan klasik gitu ada diam-diamnya di depan sama makan kayak gitu ini tangga-tangga gerupo aja oke gitu lalu orang-orangnya ke depannya gitu oke itu lupakan dulu sih makanya tuh sebenarnya sajian buat semester berikut ini saya berikan perusahaan TROVIS ini yang terakhir tenang-tenang juga TROVIS mantap untuk kontrasi teman-teman sosial dan lain-lain jadi dulu terakhir waktu silaban udah kerja sekian lama buat Soekarno sering komunikasi sering biaya di Jakarta di Jakarta di Jakarta tiba-tiba Soekarno kayak gila sil saya parahin main rumah kamu kebetulan kan dekat di di Sarabogor pakai salam di pinggirnya masuk sedikit gang itu jalan 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 sawah itu rumahnya silakan waktu itu rumahnya masih bubuk dari P6 gitu ya rumahnya masih kecil terus waktu itu silaban bilang oh kita tahu lah gitu ya jangan datang rumah saya dulu dah tunggu dia setahun saya bikin rumah dulu lalu nanti saya undang gitu kan terus dia terlisai ini di rumah tidak benar karena kata ibunya terus kakak-kakak istinya itu cuma selalu tapi saya yakin karena saya lihat ada dua ada dua yang paling berat yang satu yang satu lagi ini tahun 60 dulu waktu rumahnya baru beres jadi waktu itu silaban kan buru-buru jadi waktu itu rumahnya cuma satu cafe yang beli cafe di sebelahnya di desain pokoknya gara-gara Soekarno pak rumahnya diambil rumah sekarang cuma rumah jadi ini acara waktu Soekarno datang ke rumahnya salah satu pojok ini bahkan masih ada sampai sekarang rumahnya masih rumahnya kayak gitu supraisi rumahnya itu apa kuat itu luar biasa gede ini ini sebenarnya keluar tapi datang kamar datangnya cuma tempat terbuka aja gitu kalau ini kamar tidur ini uang kerjanya warna tulur dan depan lebih dari 15 yang tahu bahkan kalau jauh sekarang rumah-rumah kita jauh sekarang biasanya kita semakin baju tempat depan semakin baik supaya tangan belakangnya terbuka eh tangan belakang lebih gede kalau ini terbali gitu justru dia mulut ke belakang tangan belakangnya cukup sedikit aja tangan depannya jadi ditampur plus ini di depan luar duduknya atau bukan jadi dengan asistingnya kayak ini jadi tempat duduk ini rumah duduk ini rumah duduk besarnya gak disipir sama sekali cuma ada kerina kita di situ di tempat kerjanya ini kamar tidurnya ini kamar mandinya dan ini alat-alat rakyat terus ini ada ruang duduk eh dapur sama ruang makasnya tidak perlu di dalam lagi-lagi ada Ekerat ada Ekerat dan ini sepanjang ini sebenarnya Ekerat dan ini Ekerat jadi rumah ini ini di dalam ini di dalam sebenarnya kalau tidak kesana ini rumah ini hampir gak dimasukin matahari dan latihan langsung matahari walaupun anda masuk ke dalam itu cuma pantulan bahkan daerah sini ada cendurnya di belak yang paling serang keluarganya di belakang ini ada kerat ini ada kerat ini ada atasnya ini rumah ini lucunya di bawah atapnya itu dibawahnya kan ada void-void yang besar terus kamar-kamar tidurnya bahkan punya void yang gede-gede jadi kalau bayangin kalau ini ruangan ini sebenarnya dua langkah ini kamar-kamar ini itu bakal pelakon jadi bahkan bisa diromong dari orang dari sana itu lebih gede jadi sebenarnya kayak 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 warung gede banget gitu cuma dibangun dengan hal-hal kayak waktu itu tapi cuma bisa dibuat di luar yang dicormat itu cuma dibuat di luar terima kasih